Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back on my channel Jumpa lagi dengan kami disini My name is Danny Apa kabar semuanya Setelah sekian lama Ada pakum Karena Satu hal dan Apalah gitu yang penting Today I'm back for you Oke Kali ini kita akan membahas mengenai Apa perbedaan antara Have been, has been, dan had been Karena banyak yang bertanya Perbedaan have been, has been, dan had been itu gimana sih Nah kali ini kita akan membahasnya Secara singkat ya Semoga bisa di Mengerti Mengerti ya Dan Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe Bagaimana channel mungkin sudah tahu Apa itu had been, has been, have been ya Bagi yang sudah menonton video-video saya Dari awal sampai akhir ya Mungkin sudah sebagian sudah pada tahu Dan kali ini kita akan mempertegas lagi ya Mengenai present perfect continuous dan Dan present past perfect continuous ya Karena untuk have been dan has been itu adalah untuk Nah itu present perfect continuous Dan kalau untuk Had been adalah miliknya dari Past perfect continuous Oke gitu ya Jadi begini Yang membedakan antara have been, has been, dan had been itu adalah Oh sebelumnya Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk Thank you Share juga dan like Dan like Dan komen juga ya Di videonya Supaya bermanfaat bagi semua Bagi saya juga Dan bagi kalian semua Oke lanjut Have been, has been, dan had been Kita bahas mengenai have been dan has been dulu Untuk have been dan has been Itu adalah miliknya dari Present perfect continuous time Dan disini untuk have been Biasanya digunakan untuk Subjeknya I, you, we, day Ya I, you, we, day Menggunakan Have Oke Dan untuk Subjek he, she, dan it Menggunakan Has Jangan sampai tertugal Oke Diulang Untuk Present perfect continuous time Have dan has Untuk subjek I, you, we, day Ya Menggunakan have Jangan lupa Dan untuk He, she, it Menggunakan has Oke Right Nah Untuk Untuk head been Ya untuk head been Digunakan Past perfect continuous time Yang ini lebih simple lagi Lebih sederhana lagi Karena untuk I, you, we, day Dan he, she, it Semuanya menggunakan Hand Ya Oke Kita ulang lagi Kalau di present perfect continuous time Untuk subjek i, you, we, day Menggunakan have Kalau untuk He, she, it Menggunakan Has Ya Nah Kalau untuk di Past perfect continuous time Ini lebih sederhana lagi Ya Tidak ada perubahan Untuk i, you, we, day Dan he, she, it Menggunakan Hand Oke Menggunakan Hand Nah ini adalah perbedaannya Dan Untuk Artinya Untuk artinya Nah untuk Kis-kisinya ya Untuk Apa itu Present perfect continuous time Itu adalah Suatu kegiatan Ya Suatu kegiatan Atau suatu aktivitas Ya Suatu kegiatan Atau aktivitas Yang Dimulai pada masa lampau Ya Yang sudah terjadi Di masa lampau Ya Tapi sampai saat ini Masih berlangsung Ya itu ya Untuk present Perfect continuous time Untuk Past perfect continuous time Adalah suatu pekerjaan Yang dimulai di masa lampau Yang sudah terjadi Di masa lampau Tapi Pada saat ini Sudah tidak Berjalan lagi Atau tidak Beraktifitas lagi Tidak berlangsung lagi Ya Karena Sesuatu hal Yang terjadi Berikutnya Jadi ada Kedua kegiatan Yang terjadi Di masa lampau itu Dan tidak berlangsung lagi Di masa sekarang Itu untuk Present perfect continuous time Nah itu adalah gambarannya Dan untuk Contoh Ya untuk contoh Nah ingat Untuk Setiap present perfect continuous time Itu menggunakan Ya Subjek Subjek Pem-1 Dan Pem-1 Pem-1 Dan kata kerja bentuk pertama Dan Pem-1 Baik di present perfect continuous time Maupun di Past perfect continuous time Ya itu perbedaannya Kesamaannya Oke Nah untuk contohnya Seperti ini Kita di present perfect continuous time dulu I have been loving you for 25 years Oke lihat Sini Subjeknya Adalah I Maka disininya have Ya I have been loving you for 25 years Nah disini kalau subjeknya he Kita Bukan memakai He has been loving you Since Since 9 1 9 8 10 Ya Fanta Asa And 9 100 9 9 9 9 9 8 10 Ya Disini kan Kita lihat disini He has been loving you since 1 9 8 0 Ya Jadi kita lihat disini Ada For Dan since Ya Ada for Dan since Kalau for Itu untuk Durasi Nah kalau since Adalah Apa Sejak Sejak Ya Dilaksanakan Sejak berlangsungnya Kalau scene nya itu Ini adalah For and scene itu adalah untuk Biasanya yang digunakan Untuk Present perfect Continuous time Dan Past perfect Continuous time Kita lihat disini I have been loving you for 25 years Ini artinya Saya Dulu mencintai kamu Ya saya dulu mencintai kamu Dari dulu Hingga sekarang Jadi ini masih berlangsung Sampai sekarang Dibicarakan itu Dia masih mencintainya I have been loving you for 25 years Setelah 25 tahun Dan sampai sekarang masih Begitu juga ini Sejak ya Saya mencintainya Sejak tahun 1980 Dan sekarang masih mencintainya Ini adalah Arti dari Present perfect Continuous time Dan perbedaannya untuk Past perfect Continuous time Adalah I have been loving you for 25 years Ya saya dulu mencintai kamu Ya I have been loving you Untuk 25 tahun Ya Tetapi sekarang Ini artinya bahwa Saat Pada saat dia berbicara I have been loving you for 25 years Pada saat ini Dia sudah Tidak mencintainya Dikarenakan Suatu hal yang Terjadi Mungkin mereka sudah Broken up Atau sudah putus Atau sudah Cerai Ya sebetul Ya ini berarti Tidak berlaku lagi Living you nya Tidak berlaku lagi Pada saat dia berbicara Oke Dan he had been loving you Since 1980 Ya Ini berarti Dia ini Durasinya sejala Sejala tahun sekini Tapi sekarang Karena dia 2023 Dia sudah tidak mencintainya lagi Ya 2023 Dia sudah tidak mencintainya lagi Itu artinya Perbedaan antara Have been Has been Dan had been Ya Itu saja Everyone Bahasan kita mengenai Have been Has been Dan had been Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe to my channel Share And like Thank you Well Come back On another Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax